selamat menikmati Ibu Seyem Ibu Seyem ini teramigasi dari Yogyakarta Yogyakarta tepatnya di Gunung Kidul Gedang Sari Gunung Kidul Gedang Sari Gunung Kidul iya ceroknya bu iya ya agak lumayan ini pak ini Alhamdulillah ini baru 3 tahun ini pak sudah seperti ini baru 3 tahun iya 3 tahun dulu bibitnya dari mana bu ini bibitnya dari pemerintah juga pak ini oh dari pemerintah ya kalau yang kalau yang pribadi kelapa terus gak ada ya kacang seperti kedelai itu iya sendiri iya pak ini nyemai sawi oh itu lagi nyemai sawi ibu ya iya ini sawi pak ini baru disemai kan iya mau nyemai dari dulu itu hujan terus kacang panjang ini juga bantuan pak ini buahnya lebat juga ini pak bantuan dari pertama kali ibu masuk sini gak iya pak udah 2 tahun 2 tahun 1 tahun disini terus ini dikasih bibit jeruk iya jagung tapi dulu pak jeruk terus dikasih kabah untuk ditanam itu iya pak ini ada kacang panjang ada gak apa-apa kamu ini bu kakinjak bu gak apa-apa pak takut terus gak apa-apa gak apa-apa inilah pak namanya orang transmigrasi kalau gak susah dulu mana bisa iya iya harus susah dulu pak perjalanan susah disini dulu tebas banyak kayu ini bapaknya kemana bu bapaknya kerja di sekolahan pak oh kerja di sekolahan ya di sepunggur ya sepunggur 16 inilah pak yang paling ujung sana gak iya paling ujung ada sekolahan yang beton itu ya baru dibangun itu ya iya pak iya sama anaknya itu pak udah mau 4 bulan pak dia kerja di sana oh sama putra beliau iya bertiga sama bapak iya iya karena saat bulan-bulan ini belum bisa mengandalkan pertanian bu ya belum pak belum bisa pak makanya bapaknya turun kan ya iya bapaknya turun kadang ya itulah jalan itu pare bu ya ini pare ini sementara ya daripada di rumah ngapain gitu loh pak terus tanam-tanam nyangkul iya tangkulnya di sana disini dulu 2017 bu ya 16 pak oh 2016 ya yang 17 itu yang sebelah sana pak ujung yang paling ujung ya iya 2017 berarti sekarang sudah jalan 5 tahun bu ya 5 tahun oktober besok pak oktober besok 5 tahun sudah ya iya pak selama 5 tahun apa bu tanaman ibu yang bisa dihadalkan disini yang cocok buat lahan disini yang cocok itu padi padilah pak kalau digulut ya bisa tanah kacang tanah kedele terus sayur-sayuran sawi kangkung gitu pak kalau digulut yang agak tinggi gitu tapi kalau pas air naik pak seperti lautan ya mana bisa kalau disini udah bisa pak kalau gini bisa ini hari-hari ini airnya kayak gini bu ya iya iya tiap hari iya pak tiap hari ini udah surut pak ini udah surut ini hitungannya sudah surut ya iya udah surut ini kalau gak surut sampai sini pak sampai lutut disini kalau disana dalam betul ini pak padi dalam satu tahun bisa nanam berapa misalnya kalau gak ada hama itu bisa dua kali pak kalau tiga kali gak bisa pak karena hamanya tikus yang hama tikus gak bisa dikendalikan pak ini jeruknya ibu siam mantep ini baru mulai berbuah sudah berapa tahun baru ini pak iya baru ini belum dijual pak karena belum belum lakukan belum lakukan oh baru baru tahun ini ya berubah ya iya pak yang buahnya baru baru ini iya kan lama tau pak baru pakai proses karena iya paja itu melalui susah dulu pak iya kita lihat padinya sini bu iya oh padinya itu ini kayak campur padi ketan enggak bu enggak itu emang seperti itu pak kan bibit sendiri bukan dari pemerintah kalau bibit dari pemerintah lumayan bagus pak iya ini ini bibit sendiri kalau yang dari pemerintah gak seperti ini pak gak ada yang begini gak ada yang begini ini bekasnya sudah pernah padan belum bu sudah ini dua kali oh sudah yang kedua kalinya ya iya kalau gak dihabisan sama burung pak iya itu bagus tapi gak gak bisa mengantisipasi kan namanya buddha ini di tengah-tengah hutan kan pak iya sana kosong sana kosong terus ini teman-teman buddha tau pak gimana kita mau nanam butuhnya saya tuh gak sungan pak suka saya tapi inilah hamanya banyak iya banyak dekat-dekat itu bu ya masih hutan disana bu ya sana masih hutan pak masih hutan tapi hutan perbatasan pak kalau ini ditinggal beranupulang itu semak-semak seperti itulah pak iya iya itu ibu tadi lagi bersih-bersih apa itu bu itu mau untuk ditanami kacang tanam pak ada kacang tanam sedikit ditanam sampe tanami tanah rancang tanah ya iya itulah pak ini pelan-pelan bu ya iya 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 di bawah ke tanjung repat-repat bu kelapa pencet bu ya kelapa muda apa pak kelapa pencet ini ya kelapa apa ya ini pak enggak tahu pak aku yang penting siapa menanam iya kelapa pencet kalau masih rendah sudah ada buahnya iya pak api-api pak botor kan iya ini apa ini bu tanam mana oh jahe pak oh jahe ya iya jahe kenapa ibu enggak nanam kayak gini aja bu ini jahe digaleng-galengannya gini jahe ini pak dulu tuh banyak tapi kena pasang mati oh kalau kena pasang tapi terus itu aku taruh sini kan pak biar biar berkembang dulu nanti kok bibit kalau mau beli kan mahal kok pak dikit-dikit dulu pak oh rentan juga bu ya iyalah ini kencor dulu banyak kencor tapi ya itulah mati juga pak kena air belum dinaikkan kan tanahnya ini ditutupin ini apa bu mau nyumai ini nanam katang tanah tanah karena ayamnya itu loh pak oh ditutupin biar enggak di anum iya enggak diceker ayam dulu pak biarkan aja bu enggak usah dibuka enggak usah dibuka nyamainya bulan 10 pak oh mulai nyamain padinya bulan 10 iya bulan 10 insya Allah kalau enggak ada langan apa-apa iya oh disini tuh musuhnya cuma nama aja bu ya iya pak betulnya nanam apa bisa jadi iya bu tanah gamut itu seperti subur monyet monyet itu pak kalau aku bilang katanya enggak mau jeruk bilang saya pak yang sana tuh banyak betul dihabisin ini jeruk anu monyet ini kemarin banyak tanaman jeruk pak tapi aku jabutin pak males karena jeruknya enggak enak tebal kali ya kelihatannya tebal-tebal kulitnya bu jeruk jeruk keperok manis tapi lain lho pak hehehe enak betul pak ini seperti ini tebal-tebal lebar betul pak iya nyenengin banget iya enak betul pak sampai batang-batangnya anu itu iya apa mentelung iya pak ini mau patah sampai mau patah batang-batangnya cuman ibu belum pernah memasarkan ini ya kemarin udah ada temgulak kesini tapi besok berapa hari lagi gitu budek mau kesini mau aku ambil kalau dianya belum datang belum aku ambil pak nanti kalau enggak datang ya disitu aja kalau saya perhatikan di pasar lah aku kok bu ini ibu cuman yang kulitnya tipis sih buat anu jeruk peras kan iya kan kayak pali-pali itu kan buat jeruk peras ini keperok manis pak kalau di sana tuh agak manis tapi kalau ini asem pak hehehe nanti bapak bawa untuk untuk iya jadi saat ini cuman tanaman-tanaman jangka panjang aja bu ya untuk bulan-bulan ini ibu ya belum ada belum bisa padi juga belum bisa maksimal masih teman-teman disini masih bulannya itu emang bulannya masih bulan-bulan rawan hama hehehe makasih ibu siapa tadi mananya bu sehiam bu sehiam hehehe makasih atas waktunya bu sudah diizinkan berkunjung kesini mudah-mudahan dimurahkan rezekinya bu nanti kedepinya tanamannya lebih subur lagi amin dan apa yang diimpikan selama ini bisa amin terkabul bu ya amin pak buddha tetap sehat selama iya amin amin tetap sehat sekeluarga mas bisa sukses apa yang mas cita-citakan amin 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 makasih ibu atas waktunya ibu iya iya nanti salam sama bapaknya ibu ya iya selamat menikmati wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di subscribe channel bangjek 87 makasih dadah selamat menikmati